Assalamualaikum, Shalom, Mom Santi Santiyong. Selamat berjumpa kembali teman agromadean. Semoga sahabat semua disehatkan badan dan bahagia bersyukur selalu. Teman agromadear sebagian besar kita mengenal tebu adalah sebagai bahan pembuatan gula pasir dan juga es tebu yang banyak ditemukan di pinggir jalan. Namun di Brazil sebagai penghasil tebu terbesar di dunia, sebagian produksi tebunya digunakan untuk pembuatan bahan baku etanol. Mengolah tebu menjadi bahan baku etanol memerlukan waktu dan pengolahan yang cukup panjang. Maka dari itu harga etanol dunia sangatlah mahal sekali. Hai harga etanol murni di Indonesia berkisar 200 ribuan per liternya. Hal ini membuat perubahan besar pada pertanian tebu di Brazil yang telah memodernisasi dan mengubah banyak cara mereka bekerja di ladang tebu. Sebelum kita lanjutkan silakan teman tekan tombol jempol dan lonceng like dan subscribe yang karena itu gratis. Baik teman. Etanol merupakan campuran untuk bahan bakar bensin yang menghasilkan premium atau pertalite atau biofuel. Sahabat agromadear lebih dari seabad yang lalu Brazil telah mengekstrak etanol dari tebu tanpa menggusur tanaman lain. Mari kita simak. Bagaimana proses pertanian tebu berskala industri besar di Brazil negara dengan produksi tebu terbesar dunia? Untuk melakukan penanaman yang sukses beberapa faktor harus diperhatikan oleh petani adalah persiapan tanah susunan tanaman dirigasi dan pemupukan. Langkah pertama untuk membuka lahan baru atau memperbaharui kualitas tanaman tebu harus mengemburkan tanah atau melembutkan lapisan tanah dengan traktor pembajar. Lalu traktor berikutnya akan membuat bedengan tanah yang sudah digemburkan untuk ditanami bibit tebu. Setelah traktor selesai membuat bedengan tanah lalu petani akan meletakkan batang tebu dengan traktor yang dirancam khusus untuk penanaman bibit tebu. Sifat unggul batang tebu yang dipilih adalah tebu yang memiliki usia antara 6 hingga 7 bulan yang bebas dari hama dan penyakit. Pemilihan batang tebu yang unggul adalah pilihan terbaik bagi petani di Brazil. Bibit batang tebu yang dipilih sebelumnya dipotong-potong sebagian kecil berkisar sepanjang 10 sampai 15 cm. Batang tebu akan tergeletak begitu saja sampai batang tebu mengeluarkan bibit tebu yang baru tumbuh kemudian disusul pekerja yang akan menyiramkan cairan perangsang tanaman agar tunas berkembang lebih cepat. Selanjutnya sebelum akhirnya ditutup dengan tanah para pekerja akan menaburkan pupuk yang dibutuhkan untuk perkembangan tebu di awal pertumbuhan kemudian traktor khusus yang dilengkapi dengan penggaruk tanah akan melewati ladang dan menutup batang tebu yang sudah ada. Pohon tebu berumur 90 hingga 120 hari di mana akan mulai tumbuh dan termasuk masa kritis di mana tebu dapat gagal tumbuh atau akan terus berkembang. Petani akan menyemprotkan herbisida untuk menekan dan mengendalikan gulma di sekitar area tanaman tebu. Penyemprotan pramulia tunas digunakan dan disesuaikan dengan kondisi yang berbeda di lapangan. Setelah pohon tumbuh tebu membutuhkan banyak air untuk masa pertumbuhannya. Perlu kamu ketahui bahwa tanaman tebu sangat membutuhkan air yang cukup banyak maka dari itu petani tebu akan rutin menyiram tanaman sesuai kebutuhan. Walaupun begitu tebu tidak boleh terlalu banyak air yang menghasilkan genangan dan akan membuat kualitas tebu menurun. Sehingga perusahaan biasanya membuat selang-selang irigasi di setiap sisi dengan semprotan otomatis yang akan menyemprotkan pada jam dan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan perkembangan pohon tebu. Seperti yang kita ketahui tanaman tebu dapat dipanen berumur 11-12 bulan dari awal tanam semua tergantung perawatan dan nutrisi yang kita berikan kepada tanaman tebu itu sendiri. Proses panen tebu dibagi menjadi dua cara sesuai dengan keperluan dan tujuan produksi dari tanaman tebu. Untuk produksi tanaman tebu yang dibudidayakan untuk keperluan produksi gula biasanya akan dipanen secara manual menggunakan para pekerja yang akan memanen dengan memotong batang tebu dari pangkal bawah dan mengumpulkannya yang selanjutnya akan didistribusikan ke pabrik pemolahan. Namun untuk produksi tebu yang dibudidayakan untuk keperluan membuat bahan bakar etanol, proses pemanenannya akan menggunakan mesin traktor khusus pemanen tebu yang dioperasikan bersama dengan truk penampung di sebelahnya. Mesin ini akan memotong tebu dari pangkal bawah kemudian memotong batang tebu menjadi bagian kecil dan disalurkan ke truk penangkut sebelahnya. Truk ini selanjutnya akan membawa ke pabrik pemolahan bahan bakar etanol yang selanjutnya akan melalui proses yang panjang sebelum akhirnya menjadi bahan bakar yang digunakan pada kendaraan bensin. Proses pengangkutan batang tebu ke pabrik menggunakan truk dan kereta api yang sudah didesain khusus untuk pengangkutan batang tebu. Tebu yang sudah sampai ke pabrik tebu akan digiling sampai menjadi serbuk pasir. Lalu serbuk akan dipermentasikan beberapa hari sebelum diolah menjadi bahan baku etanol. Terima kasih telah menonton! Kegunaan etanol antara lain pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industri seperti pewarna obat sintesis bahan kosmetik bahan peledak bahan bakar dan minuman beralkohol. Akhir kata terima kasih sudah mampir dan semoga bermanfaat. Bagi teman agromadaer yang ingin memberi saran silahkan tinggalkan di kolom komentar.